Halo dulu 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 teman-teman balik bareng gua iki dan ya so jadi hari ini gua bakalan mencoba mengajari kalian tutorial Bagaimana cara untuk gabungan mabar main bareng di Minecraft Minecraft PI MCB Iya teman-teman ya jadi mcpi itu tuh di HP main di HP burau di PC pakainya betrok ya ya pokoknya gua bakalan mencoba mengajari kalian tutorial Bagaimana cara gabungan di Minecraft PI MCB Iya teman-teman di Android men Oke jadi daripada banyak bis bosabasi daripada nanti videonya kepanjangan pasti kalian skip-skip tolong please lenya men men ya jadi daripada nanti di skip kalian mending saya buat video pede tapi tidak kalian skip ya Oke sebenarnya untuk cara gabungannya itu sangat mudah ya teman-teman ya jadi begini teman-teman jadi saya bakalan mencoba bergabung ke map-nya teman saya ya teman-teman jadi ini saya bergabung ke map-nya teman saya jadi nanti yang masuk ke dalam word-nya itu teman saya teman-teman jadi gini loh teman-teman jadi teman saya itu masuk ke dalam word-nya lalu saya yang bergabung ke word-nya teman-teman seperti itu ya Oke jadi cara yang pertama itu kalian langsung masuk aja ke dalam pengaturan ya teman-teman ikan ada pengaturan kalau kalian dalam bahasa Inggris tuh mungkin tulisannya setting teman-teman kalau iya setting ya teman-teman Jadi kalian langsung masuk aja ke dalam setting ya teman-teman Oke jadi setelah kalian masuk ke dalam setting bakalan tampilan utamanya seperti ini ya di sini ada cara main ada keyboard and mouse ada pengontrol ada sentuh ya Oh ya jadi seperti ini tuh sebenarnya dengan WiFi bisa dengan WiFi bisa dengan internet teman-teman tapi hari ini gua bakalan mencoba mengajari kalian bagaimana cara gabungan menggunakan internet saja ya Oke jadi setelah itu Oh ya jadi sebenarnya tuh nanti begini teman-teman jadi nanti gua bakalan mencoba mengajari kalian tutorial siapa yang akan mengaktifkan hotspot siapa juga yang bakalan mengaktifkan WiFi teman-teman jadi nanti bakalan ada yang memberi hotspot ya Oke jadi sebelum gua bahas itu gua bakalan mencoba menyuruh untuk kalian untuk men setting ini dulu teman-teman Oke jadi kalau kalian mau gabungan itu kalian masuk dulu ke profile ya teman-teman Oke jadi setelah kalian masuk ke dalam profile disini kan ada perbarui otomatis paket terbuka teman-teman ya ini kalian tekan langsung aja disini ada tidak ada aktif dengan hanya WiFi dan aktif hanya dengan data seluler atau WiFi teman-teman ya pastikan ini kalian tekan yang ini ya teman-teman aktif dengan WiFi atau data seluler ya Oke jadi setelah itu kita langsung tekan ini ya ini kan ada gunakan data seluler memerlukan web source keteretrenkripsi hanya diizinkan skin terpercaya ya teman-teman Oke jadi ini kita aktifkan semua aja ya teman-teman kalau yang ini sih sebenarnya tidak perlu tidak apa tapi ya tidak apalah kita saya tekan sekalian bur nanggung-nanggung ya Oke setelah itu kita langsung keluar aja ya teman-teman Oke jadi yang saya maksud itu seperti ini teman-teman jadi teman saya akan masuk ke dalam boardnya dan saya yang menggabung ya saya yang bergabung ke mapnya teman saya teman-teman jadi teman saya yang masuk ke dalam board itu dia itu yang mengaktifkan nganu teman-teman hotspotnya jadi teman saya yang masuk ke dalam board itu yang mengaktifkan hotspot teman-teman dan saya mengaktifkan WiFi ya kecuali kalau supama gua masuk ke dalam board gua itu gua yang mengaktifkan hotspot teman-teman kalau saya yang masuk ke dalam board saya ya jadi karena teman saya yang masuk ke dalam boardnya jadi pastikan teman kalian yang mengaktifkan hotspot teman-teman seperti itu ya pokoknya siapa yang masuk ke dalam board maksudnya siapa yang maksudnya gini loh teman-teman jadi apa itu namanya jadi yang masuk ke dalam board itu atau yang membuat dunianya itu dia tuh yang mengaktifkan hotspot teman-teman sedangkan yang bergabung atau yang gabung ke dunianya Dia itu menggunakan paket data Bukan paket data Paket wifi dari hotspotnya itu ya Jadi yang bergabung ke wordnya itu Paket yang namanya Apa itu wifi dari hotspotnya Yang masuk dalam word teman-teman Semoga kalian paham Gue ini juga rada bingung mau bicara gimana ya Oke jadi seperti itu saja teman-teman Caranya sangat mudah kan Oh iya jadi bagi kalian juga Yang bingung mau gabungan jarak jauh Atau mau abad jarak jauh Kalau supama gue ada di Jakarta Lalu teman gue ada di Kalimantan Atau ada di Rio Atau ada di Papua Jadi kita bisa teman-teman Mabar jarak jauh ya Jadi kalau kalian mau mabar jarak jauh Nanti gue sertakan link videonya Ada di kolom komentar Teman-teman di kolom komentar aja ya Jadi kalau kalian ingin mabar jarak jauh Nanti gue sertakan video ada di kolom komentar Kalau kalian mau mabar jarak dekat Kalian pakai ini aja teman-teman Pakai tutorial ini ya Tapi kalau kalian semua masih bingung Pakai tutorial ini Gue bakalan mencoba Ngasih kalian dua tutorial lagi Cara mabar darak dekat Di Minecraft ya teman-teman Yang pastinya lebih mudah Jadi kalian langsung cek ada di kolom komentar Udah gue sertakan semua men Oke jadi setelah itu Kita langsung mencoba aja Bentar gue suruh teman gue Oke teman-teman Jadi ini teman saya sudah masuk ke dalam dunianya ya Teman-teman masuk ke dalam boardnya katanya ya Oke jadi caranya sangat mudah Kalian tinggal langsung tekan aja main Lalu di tengah sini bakalan ada yang namanya teman ya teman-teman Jadi disini bakal ada teman Oke jadi disini ada yang namanya Hamzah aja ya teman-teman Ini adalah nama teman saya ya Oke langsung aja saya tekan ya teman-teman Jadi ini langsung aja kalian tekan Let's go men Oke jadi setelah saya tekan seperti ini Saya bakalan mencoba menunggu dulu teman-teman Karena ini membutuhkan waktu ya Oke gue bakalan mencoba menunggu ya Oke teman-teman Jadi ini saya sudah berada di dalam mapnya ya teman-teman Langsung aja saya bakalan mencoba mencari teman gue ya Teman gue ada dimana nih men Kok gue maslar rada bingung woy Bentar 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 Karena ini mapnya memang rada lumayan besar Nanti teman-teman gue nyari map juga yang kayak gini Woy cari map yang muda aja Baru cari map yang kayak gini Men men kalau usaha apa sama gak ketemu ya Gue skip aja teman-teman pokoknya ada ya Di sekitar sini kayaknya kalau gak salah ya Position 246 Bentar 246 Bentar gue cari pake koordinat aja Main 246 Lalu 80 80 80 80 246 80 80 80 80 80 Kebawahnya 80 Lalu bagian itu 245 Teman-teman 245 Bentar Sabar Bermang rada Sulit ini men 245 Berarti harusnya disekitar Nah ini men Ini akhirnya ketemu juga anda ya Akhirnya anda ketemu juga Woy Tolong Blisley ya men Oke teman-teman Jadi sepertinya caranya seperti ini doang Dan ini benar-benar berhasil ya teman-teman Benar-benar 100% work ya Oke So jadi kacang videonya Sampai segini dulu aja Thanks for watching See you next time Goodbye Terima kasih Sayonara Arigatou gozaimasu Terima kasih